Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satria Singkwandawa Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang Perbedaan antara power indoor dan juga power outdoor Atau power yang biasa digunakan untuk dalam ruangan dan juga luar ruangan Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua power ini Nah jadi silakan bisa kalian simak aja ya teman-teman untuk di video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin belum tau Nah kemarin juga ceritanya ada yang request di kolom komentar dari Mas Bro Waifu Nah dia bilang coba bahas perbedaan power indoor dan power outdoor Nah jadi untuk di video kali ini saya akan buatkan videonya ya Jadi silakan bisa kalian simak aja Nah jadi kalau ditanya perbedaan antara power indoor dan juga power outdoor itu Tentu saja ada perbedaannya ya Nah untuk perbedaan yang pertama untuk power indoor dan outdoor itu adalah Dari segi outputnya ya Dari segi outputnya Output yang dikeluarkan oleh power indoor dan juga power outdoor Tentunya itu sangat berbeda Kalau untuk power outdoor itu untuk output powernya Tentu saja lebih besar ya Karena diperuntungkan untuk penggunaan outdoor atau luar ruangan ya Sehingga output yang dikeluarkan oleh power outdoor Atau power yang biasa digunakan untuk di luar ruangan Itu tentu saja lebih besar kalau kita bandingkan dengan power indoor atau Power yang biasa atau diperuntungkan untuk digunakan untuk dalam ruangan Untuk power yang biasa digunakan untuk dalam ruangan itu biasanya memiliki output yang kecil Bisa dibilang kecil kalau kita bandingkan dengan power outdoor ya teman-teman Karena untuk power indoor itu diperuntungkan untuk dirancang untuk penggunaan di dalam ruangan aja ya teman-teman Jadi dirancang untuk penggunaan dalam ruangan otomatis Spesifikasi output powernya juga lebih kecil kalau kita bandingkan dengan spesifikasi output power Power yang biasa digunakan untuk outdoor atau luar ruangan ya teman-teman Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya adalah konsumsi daya Dari konsumsi dayanya ya teman-teman Kalau untuk power outdoor atau yang biasa digunakan untuk luar ruangan itu Konsumsi dayanya tentu lebih besar ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan power yang biasa digunakan untuk dalam ruangan atau indoor Ini juga ada hubungannya juga dengan output powernya tadi yang perbedaan yang pertama tentunya Nah kalau sebuah power memiliki output power yang besar Tentu saja memerlukan konsumsi daya yang lebih besar juga ya teman-teman Tentu saja Dan sudah semua sama kita ketahui Tentunya kalau untuk power untuk luar ruangan atau outdoor itu biasanya Power supplynya saja itu minimal 20 ampere ya Minimal 20 ampere Itu juga bisa dibilang paling kecil Kalau untuk sekarang Kalau untuk power subwoofer malah bisa sampai 50 ampere ataupun juga 60 ampere ya teman-teman Jadi memang untuk power outdoor itu memerlukan konsumsi daya yang lebih besar Kalau kita bandingkan dengan power indoor atau power yang biasa digunakan untuk dalam ruangan tentunya Nah sedangkan untuk power indoor atau power dalam ruangan itu Konsumsi dayanya itu tidak sebesar power yang biasa digunakan untuk luar ruangan tentunya ya teman-teman Karena power yang diperunturkan untuk indoor itu biasanya cuma mengambil daya dari listrik PLN saja Kalau untuk yang outdoor itu kan biasanya mengambil dari genset Jadi untuk power indoor itu konsumsi dayanya jelas tidak sebesar power outdoor ya Jadi itu perbedaannya ya teman-teman dari konsumsi dayanya tentu lebih besar power yang digunakan untuk outdoor Kemudian untuk kita lihat dari perbedaan yang selanjutnya yaitu dari harganya tentunya Ini sudah sangat berbeda tentunya ya teman-teman Kalau untuk power indoor dan outdoor Kalau untuk segi harganya juga lebih mahal yang power yang biasa digunakan untuk outdoor tentunya Karena spesifikasinya juga tentunya lebih bagus yang power outdoor ya Ini sudah sama-sama kita ketahui ya teman-teman Untuk power yang biasa digunakan untuk outdoor itu harganya bisa sampai jutaan ya teman-teman Bisa sampai jutaan sedangkan kalau untuk power indoor bisa dibilang tidak terlalu mahal Kalau kita bandingkan dengan power amplifier yang biasa digunakan untuk outdoor ya teman-teman Nah jadi itu adalah perbedaannya ya teman-teman Di antaranya tadi adalah dari watt output yang dikeluarkan Itu lebih besar power outdoor kalau kita bandingkan dengan indoor Kemudian dari konsumsi daya kemudian juga dari harganya Jadi itu ya teman-teman ya No perbedaan antara power indoor dan juga power outdoor Yaitu dari keluaran wattnya kemudian konsumsi dayanya Terus kemudian dari harganya Nah mudah-mudahan video ini bisa menjawab Perikuasa atau juga pertanyaan dari mas bro waifu Dan mungkin juga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin belum tahu Nah bagi kalian yang ingin menambahkan silahkan bisa tambahkan aja di kolom komentar ya teman-teman Kalau sekian video kali ini terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton